Bapak sekalian, jangan berhati-hati, Tuhan, Salam Salam Sekali lagi saya ingin membawa kita Untuk melihat apa maksud Tuhan di dalam hidup ini Tadi pagi saya janji saya mau khutbah yang tadi pagi Karena tadi pagi saya pertama mengenai Kunci berhasil di bumi dan di sorga Tetapi akhirnya saya merasa bahwa Saya jarang bisa berkutbah dikutbah yang sama Karena ada beberapa yang hadir pagi Tidak enak kalau saudara-saudara lagi Walaupun saya 90% tidak hadir pagi hari Tetapi saya pikir saya menyampaikan dengan Allah Dengan tema yang lain saja dari ayat yang lain Baik Sepertinya di dalam lukas Ini di dalam lukas pasal 8 ayat 1-3 Lukas pasal 8 ayat 1-3 Sebelum saya baca Tadi kita nyanyi apa? Bapak yang berkata Aku mau seperti Ibu Yesus Pertanyaan saya Apa maksud dengan kita mau seperti Yesus? Yang pasti kita berkata Kita makin hari makin seru pada Tuhan Amen Tetapi dari konteks ini Saya mau Anda dapat di teks yang lain Atau maunya Tuhan Anda seperti Yesus Dalam hal apa Bukan hanya menjadi serupa Sebab kalau menjadi serupa itu proses Yang akan menjadi sempurna Ketika Tuhan datang Tetapi saya mau kita menjadi sempurna Atau kita menjadi seperti Yesus Selama ada di bumi Dan salah satunya adalah tema yang saya mau sampaikan Inilah yang saya maksud dengan Salah satu kita menjadi Seperti Yesus Melayani Tuhan Satu roh yang kurangnya menyala Di dalam diri Tuhan adalah Melayani Melayani Bapak Itu sebabnya Tiga setengah tahun Dia datang ke dunia Yang paling dia berkata Yang terbaik adalah Dia melayani umannya Dia sampai berkorban Menyamannya Hanya satu Melayani umannya Jadi Oke Kita harus jadi serupa dengan Kristus Dalam artian Kita segambarkan serupa dengan Kristus Tetapi saya juga mau ada Sifat karakter dari Tuhan Sifat paling penting adalah Melayani Tuhan Nah hari-hari Saya mau kasih ajak Sudara-sudara tolong dengar baik-baik Kalau sudara lihat di internet Tadi pagi Tadi sore Saya buka internet Saya dapati ada Seorang Mu'alaf Dari Belanda Yang sedang terpanggil Yang sedang terpanggil Untuk Lombok Mu'alaf Mu'alaf Untuk orang Kristen Dia sedang Dia dari Belanda Dia datang satu Ketika dia turun ke Lombok Dia lihat anak-anak menderita Dia lihat anak-anak susah Dia lihat anak-anak miskin Lalu dia terpanggil Walaupun mungkin-mungkin Dan saya percaya Dia Kristen Tapi sekarang dia terpanggil Untuk Memenangkan anak-anak Bagi agama mereka Soalnya Orang sedang berlomba Kalau bisa melubung Surah-surah kita Berarti Kita harus berlomba Dengan orang-orang dunia Orang-orang dunia Sedang berlomba-lomba Menjangkau Menangkan Orang-orang kita Dan tanyaan saya adalah Adakah sudara punya roh yang sama Kalau Kristus punya roh malayani Kalau orang agama lain Punya roh malayani Harusnya Orang percaya lebih kuat Punya roh malayani Amin Melayani Tuhan Melayani Tuhan adalah Tema saya sore hari ini Melayani Tuhan adalah Tema saya sore hari ini Apa yang saya maksud Dengan melayani Tuhan Mari kita dengar Mari kita dengar Sedangkan Firmat Allah dalam lukas Masa delamanya Satu sampai tiga Tidak panjang Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan Berkemini Dari kota ke kota Dari desa ke desa Memberitakan kerajaan Allah Bicara Memberitakan kerajaan Allah Bicara Melayani Sekarang tadi Bericara Bicara tentang kerajaan Allah Bicara tentang melayani Hati Tuhan hanya satu Melayani Hati Tuhan hanya satu Melayani Itu sebabnya Sudara dan saya Masih ada hal ini Itu sebabnya Kita bisa bertambah Itu sebabnya Kita bisa kenal Tuhan Adil Karena 2000 tahun yang lalu Ada anak Allah Yang anak itu sendiri Yesus namanya Dia turun ke dunia Tinggalkan Jabatan Padat Kedudukan Adil itu satu panggilan Yaitu melayani Umatnya yang terilah Harusnya kita bisa meninggalkan Jabatan Padat Terimukan kita Untuk sebuah pelayan Ada amin Kedua belas Kedua belas Yang bersama-sama dengan dunia Ayah yang kedua Dan juga beberapa orang-bebunan Yang telah disembuhkan Dari roh-roh jahat Atau berbagai penyakit Yaitu Maria Magdalena Yang telah dibebaskan Dari tujuh roh jahat Yang ketiga Yang ketiga Yohani Isri Kusa Benda Herodes Siapa Herodes Siapa Herodes Siapa Herodes Tidak tahu Herodes 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 adalah Jabatan Raja yang memberikan Kepada orang-orang Berjaban itu Isus sana Dan banyak perempuan lain Perempuan-perempuan ini Melayani Dengan kekayaan Dengan bebek Ku mau jadi Seperti Yesus Salah satunya adalah Punya roh Untuk melayani Tuhan Seperti kata Firman Allah Yang saya mau sampaikan Tadi Dia bilang apa Yesus Memberitakan izin Anda bagaimana Anda bekerja Anda bisa beritakan izin Nanti saya kasih tahu caranya Bagaimana Bisa melayani Sekalipun ada Pekerjaan Untuk melayani Tuhan Sekalipun ada Seorang anak sekolah Bisa melayani Tuhan Nanti saya kasih tahu Tetapi Memeritakan izin Dalam teks Alkit 1 tadi Sudah bicara Dengan melayani Tuhan Melayani pekerjaan Tuhan Semua kita dipanggil Untuk melayani Tuhan Nah Ayatnya menawa Di dalam Roma 12-17 Berkata begini Janganlah hadangnya Apa Kerajinan bukan doa Kerajinan dan marah apa Biarlah roh Memenyala-nyala Dan layanilah Tuhan Satu tahun Menter Tolong lebih Melayani Tuhan Anda berkini Setelah Sini Seperti Dan pemengusi Penderita Siapapun anda Roh Tuhan Menyala-nyala Melayani Tuhan Sebab apa Anda sedang punya Roh yang sama Dengan roh Tuhan Kita tidak sama dengan Mungkin Dengan giver Kita tidak sama dengan Mungkin dengan rena Borgi Kita mungkin tidak sama Dengan bedingin Tapi kita bersama dengan Kristus dalam hal ini Melayani Tuhan Melayani Tuhan Kita kena umur Siapa anda Pemberitaan anda Pekerjaan anda apa Sekolah anda Untuk umur Tuhan ingin pakaian Ada amin Yang penting Milikilah roh Yang menyala Untuk melayani Tuhan Orang di setelah Agama setelah Sedang berlombok Ke kota-kota Kristen Hanya untuk melayani Orang-orang kita Dan sudah banyak Dan pergi Tiga orang kita Dan kita Orang-orang yang ada Di dalam Tuhan Harusnya memiliki roh Yang lebih luar biasa Soalnya tahu Mereka minta sumbangan Dari mana-mana Datang Oke Siapa yang pertama Harus melayani Ada pertanyaan Kalau kita harus melayani Siapa pertama Yang harus melayani Kalau kita Saya omong begini Langsung otak kita Langsung begini Pendeta dong Jumbala dong Dia sekolah kita Dia terpanggil Saya kan bukan Dan kita lihat Apakah Seorang pendeta Seorang jumbal Orang-orang yang Tuhan Tidak Saya pinjam Saya pinjam Kenapa 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 Seorang jumbal Ini jawaban saya Satu Karena kita Tentang dipilih Tuhan Halo Pelayangan Bukan Terpaksa Pelayangan Bukan Belong Pelayangan Bukan Didorong Pelayangan Karena kita Usah Dan kita Dipilih Secara spesial Oleh Tuhan Ada yang kesatu Sudah Tidak lama Sesuatu Berjalan Berkini Dan Desa Memperintahkan Injil Apakah Melayani Tuhan Dengan Siapa Ke 12 Pulitnya Siapa 12 Pulit Yohannes Petrus Nambis Lukas Pertulones Siapa lagi Semua yang Dibikin Tuhan Pertanyaan Saya Engkau akan Bertanya Begini Kan Yesus Pilihan 12 Yesus Tidak Pernah Pilih Saya Saya Tidak Bukan Dijau Kepada Anda Kalau Hanya 12 Saya Tidak Saya Terbit Anda Tahu Tuhan Panggil Anda Untuk Melayani Bukan Karena Anda Jawa Bukan Karena Anda Bekerja Di Bekerja Sini Jumat Nasar Bukan Karena Anda Perlain Christus Tapi Memang Anda Sudah Bilih Tuhan Untuk Melayang Seperti Tuhan Anda Tidak Percaya Anda Lihat Anda Lihat Mungkin Kita Merasa Saya Tidak Perlu Melayani Saya Dipili Oleh Tuhan Dari Mana Pak Menter Tahu Saya Dipilih Tuhan Apakah Benar Demikian Saya Dipanggil Dipilih Tuhan Nah Itulah Sebagian Saya Dipilih 2 9 Tetapi Bangsa Yang Terpilih Anda Terpilih Jemaah Terpilih Untuk Apa Imam Teraja Bangsa Kudus Umat Kepunya Alas Sini Supaya Apa Kami Memberitakan Perbuatan Perbuatan Besar Bicara Melayani Tuhan Dari Dia Yang Memangginkan Keluar Ke Kelaman Kepada Terakhnya Yang Aja Diri Dan Satu Lain Berkata Diri Dipilih Kalau Anda Sama Dipilih Anda Beda Kita Punya Beda Tahian Punya Talent Bermain Musik Anda Mungkin Suara Anda Anda Pakai Melayani Tuhan Anda Mungkin Punya Cebaran Pakai Melayani Tuhan Ada Ada Tuhan Pilih Anda Bukan Untuk Lahir Sekedar Lahir Besar Bukan Sekedar Anda Lahir Punya Uang Punya Percayaan Tidak Anda Dipilih Untuk Melayani Tuhan Ini Di dalam Dunia Sekedar Di dalam Negara Kita Kita Kenal Beren Kopassus Pasukan Elitnya Kita Al Kita Mengatakan Anda Pasukan Elitnya Kerajaan Allah Untuk Melayani Dia Selain Sebagai Di Di Jangan Mind Saya Bila Badan Saya Tengah Sebangga Jangan Kalau orang Tanya Bapak Pekerja Apa Pengusaha Kalau Bapak Bapak Tanya Apa Pekerjaan Tapi Jangan Sampai Kalau Orang Tanya Kami Apa Pekerjaan Saya Akan Makan Sekarang Bisa Melayani Tuhan Juga Sama Satu Sejah Dengan Barang Kediri Ada 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 Dan Dengan Baik Anda Dipilih Kalau Anda Tidak Dipilih Itu Masalah Tidak Sebenarnya Masalah Anda Dipilih Kenapa Saya Dibu Anda Dipilih Tidak Semua Orang Dipanggil Untuk Menyampaikan Atau Tidak Semua Orang Dipanggil Untuk Bisa Melayani Tuhan Anda Melayani Tampung Disini Anda Dipilih Karena Banyak Orang Tidak Melayani Tampung Disini Akhirnya Dia Melayani Tampung Diskoti Maaf Saya Menuruti Video Ada Nona Nona Cantri Kasian Lagi Goyang Goyang Disuping Dan Diberlakukan Dengan Tidak Orman Anda Disini Berit Pemormatan Bukan Hanya Gereja Coba Pilih Anda Berit Pemormatan Ada Ada Orang Melayani Dengan Kaling Maaf Kita Kenal Dengan Dunia Sekular Apa Sawelan Sudah Dari Dia Melayani Dengan Dengan Bukit Luar Biasa Dikasih Sawelan Sudah Dari Sawelan Negatif Ada Anda Dipilih Tuhan Untuk Melayani Perkara Luar Biasa Ada Sudah Baik Mas Kecil Saya Terima Menjadi Seorang Tentara Saya Pidik Pos Saya Lumayan Tapi Akhirnya Sesat Ternyata Tuhan Mau Pak Saya Jadi Bentara Tapi Bentara Itu Ada Amin Sudah Bangga Sudah Melayani Tuhan Ada Amin Amin Ya Apa Kalah Katri Wah Bangganya Saya Suka Kalau Sudah Kesehatan Katri Wah Keren Ibu Tidak Tidak Minyak Minyak Urapan Yang Luar Biasa Keren Tapi Dengar Baik Saya Berharap Sebangga Anda Bekerja Di Semua Instansi Harusnya Anda Bangga Ada di Landeng Beraya Dia Kasih Tentang Ada di Tentang Ada di Tentang Ada Kesel Kesel Ada Boleh Bangga Dari Bekerja Anda Tetapi Lebih Bangga Kalau Anda Bisa Melayani Sudah Anda Tahu Anda Bisa Tidak Berdiri Di Sini Anda Bikir Tidak Ada Banyak Banyak Iyuh Bagus Kalau Dia Kau Dia Meluk Suara Sudah Kedengar Saya Ini Jangan Pegang Ma Suara Hancur Tapi Anda Bilih Tuhan Amin Anda Bilih Tuhan Amin Saya Kadang-kadang Bermenung Siapa Kita Kau Tuhan Bisa Mau Pilih Kita Tapi Dengan Bapak Kamulah Bangsa Seperti Imam Raja Inilah Untuk Melayani Sudah Jadi Kita Sama Dengan 12 Hanya Bilih Lihat Yesus Langsung Kita Lihat Yesus Lewat Cara Cara Ajai Perbuatan Perbuatan Ajai Di Dalam Yang Kedua Mengapa Kita Setelah Karena Kita Telah Mengalami Banyak Pertolongan Berkat Serta Mujizah Nah Ini Banyak Kali Saya Pak Kenapa Kita Harus Melayani Karena Kita Telah Banyak Mengalami Apa Pertolongan Berkat Serta Mujizah Pertolongan Kali Lihat Orang Orang Melayani Dan Juga Artinya Bisa 12 Melayani Dan Juga Beberapa Orang Perempuan Tadi Laki-laki Sekarang Perempuan Itu Sebab Saya Dilek Pelayani Tidak Laki Atau Perempuan Ada Bagi Saya Maksudah Kita Mesama Dan Juga Orang Perempuan Yang Tidak Disembuh Dari Mana Rojak Atau Perbuatan Penyakit Yaitu Maria Yang disebut Makadalah Yang Telah Dilemas Dari Tujuh Rojak Maria Melayani Bersama Perempuan Yang Laki Karena Mereka Pernah Disebuka Oleh Tuhan Karena Mereka Pernah Dimulikan Oleh Tuhan Karena Pergumulan Mereka Tentang Dijawah Kita Melayani Karena Kita Memerasakan Kebaikan Tuhan Kita Merasakan Luci Satuan Kita Banyak Merasakan Kertolongan Tuhan Bedanya Kalau Dia Mengalami Dius Rojah Kita Kan Bisa Dapat Suami Dapat Anak Dapat Istri Dapat Terwanda Dapat Bisnis Yang Baik Itu Semua Pertolongan Tuhan Orang Yang Kini Harus Melayani Tuhan Ini Orang Pertanyaan Dia Melayani Kade Dilepas Dari Tujuh Rojah Eh Dengan Saya Lucu Baca Maria Merasa Terima kasih Dilepas 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 Tujuh Rojah Tujuh Itu Sengok Tujuh Satu Nah Kita Dilepas 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 Tujuh Satu Kita Buat Bencuri Mama Buat Tantara Sala Kita Tenju Bencuri Satu Tapi Kita Dilepas 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 Rojah Kedua Putar Balik Orang Tua Bih Kita Di Sekolah Padahal Kita Biber Main Yang Lain Bicara Rojah Putar Balik Kedua Rojah Lain Kapal Banyak Kita Punya Rojah Kalau Lain Rojah Nyotek Ujian Itu Ujian Itu Mata Kita Tajam Baginda Mata Elam Sudah Entah Kalau Orang Menyotek Gak Dia begini Dia ada kerjaan Guru Bagaimana Setelah guru Tidak tahu Dia nyotek Tapi Sial Maka Matanya Sebelah Kirinya Dia Sebelah Kanannya Tidak Bagaimana 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 Sini Tidak Bagaimana Kita Di Bebas Nah Kalau Selama Berkata Saya Tidak Pernah Mengalami Pertolongan Tuhan Bahwa Nafas Anda Adalah Berkat Tuhan Ada Amin Nafas Anda Berkat Tuhan Ulang Ulang Saya Bila Sekali Sekalilah KUGD Jangan Disini Kalau Anda Melihat Kebaikan Tuhan KUGD Anda Kan Lihat Berapa Banyak Orang Tari Nafas Luar Di Asa Berung Itu Bukan Karena Dekat Cek Bukan Tinggal Mati Tapi Anda Masih Tari Nafas Sena Bukannya Anda Tari Nafas Sena Anda Bisa Menyebab Allah Anda Bisa Memuji Tuhan Itu Sebabnya Tidak Ada Alas Pertama Kedua Kedua Sudah Mengalami Kebaikan Tuhan Tapi Jangan Sekali Lagi Kita Genda Kita Siapa Tapi Tuhan Percayakan Kita Harta Kedudukan Pakat Sehingga Orang Beri Penghormatan Sehingga Orang Berkat Selamat Malam Selamat Malam Bos Dulu Kita Sampai Hancur Dulu Habis Saya bersyukur Tuhan Itu Sungguh Luar Biasa Dia Berkat Kita Ada Yang Kadang Kali Yang Saya Merasa Kita Tidak Adil Kuji Tuhan Kalau Kita Dalam Kedua Benar Kita Diberkati Tapi Kadang Kadang Kita Jujur Dengan Tuhan Kadang Kadang Tidak Benar Kita Dia Kadang Terima Tidak Tidak Kita Adalah Buatan Tangan Allah Yang Menalami Pertolongan Tuhan Terima selulus proposal jangan pakai ada seluruh jelajah ada amin karena orang jalankan proposal di tengah jalan karena uang mulia selesai di tengah jalan karena nilai turun selesai, kalau anda bisa pada proposal itu luar biasa, apalagi saudara yang sudah bisa dengar itu berkaitan apalagi anda yang bukan sudah bisa, anda dapat pekerjaan, itulah anda yang telah menelami kebaikan Tuhan bagaimana dengan anda yang tidak selesai beberapa kali sudah ada kecelakaan saya beberapa kali kecelakaan saya salah satu, jaya kenapa kita masih itu beberapa orang jangan kecelakaan, tidur-tidur mati kita celakaan luar biasa kita masih itu ini bukti bahwa Tuhan sedang bagi anda melayani juara nah masalahnya melayani dari apa, itu saya bilang talenta kita beda-beda kalau anda tidak bisa menyanyi disini kalau anda tidak bisa menguji disini, kalau anda tidak bisa bisa menguji Tuhan dengan cara yang luar biasa anda bisa pakai hidupmu untuk dengan segala tanda-tanda bisa anda bicara kepada orang-orang jangan orang bagi Tuhan ada teman, ada sahabat pagi, minta maaf, saya tidak bisa menguji disini saya suka dengan kapal itu bosnya tapi saya suka adalah sekalian lagi ini bukan untuk kesemuan apa, saya tidak memotivasi begitu saya bilang banyak orang meminta izin kerja dari bosnya tapi dia bawa beliau datang cari Tuhan ini yang saya bilang kalau anda sadar menghidupi dia adalah anugerah untuk pemberian dan berkat Tuhan yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada surat pada ayat yang pentingnya itu hanya bukti berkat Tuhan tapi yang ketiga karena kita telah mendapatkan banyak rejeki dan berkat banyak rejeki dan berkat ada yang ketiga yang anak istri kusa itu apa pekerjaan dia? bendahara kalau ini bisa jadi bendahara di kantor itu bukan karena otakmu itu karena Tuhan itu sebabnya kita mengatasi kaca Tuhan bendahara erodes ada yang bendahara wali kota bendahara mempagi bendahara pada terserah tapi bendahara erodes susah dan ada nana semua Tuhan susah dan banyak perempuan lain perempuan melayani perempuan tadi Magdalena nana semua melayani perempuan itu dengan apa? kekayaan mereka dengan apa yang baik haleluya kenapa mereka memelayani Tuhan? karena setiap kesan mereka dapat direjeki dan berkat dari Tuhan saya dengar video pendek berkat dari gaji gaji itu dari dunia atau dari bos dari pemimpin dari pemilik perusahaan itu gaji rezeki itu dari Tuhan berkat itu dari Tuhan gaji bisa dari bos kalau saya hidup aja dari gaji saya sudah mati lama seperti seorang yang betul tapi saya bersyukur saya hidup dari gaji saya hidup dari berkat dan rezeki Tuhan Anda dan saya khusus saudara-saudara yang swasta paham benar kalau pegawai negeri maaf hidup kita jelas setiap bulan kita terima tapi orang-orang pengusaha orang-orang swasta harus tahu hidup kita ini hanya rezeki kenapa? karena kita tidak stabil sebentar kita bisa dapat keuntungan besar kalau dagar kita laku besar betulnya kita tidak bergantung sebentar kalau swastanya ekonominya bagus ekonominya emang tapi dengar kalau anda bisa hidup itu berkat itu rezeki dari Tuhan dan kalau kita mengatakan mereka pakai untuk melayani Tuhan saya baca sekali lagi susah dari banyak perempuan perempuan-perempuan ini melayani promomen promomen siapa? promomen Tuhan dengan kekayaan mereka satu mendahara kedua kekayaan mereka-mereka pakai itu apa? melayani Tuhan Anda dengar? Anda dengar? kekayaan bukan untuk anda kumpulan jadi orang sombong no kekayaan bukan jadi orang yang akan memerotak dan melawan Tuhan no kekayaan untuk melayani Tuhan benar ya? kalau ada motor pakai untuk melayani saya bilang kepada kaum muda cek kalau ada jiwa baru tidak ada motor antar dia jemput dia kalau lu juga naik bewo turun bewo juga tuh tapi kalau anda punya motor pakai untuk Tuhan ada amin ada amin ada amin ada amin pulsa itu bukan hanya pakai bisnis dan pakai pecahan pulsa itu pakai untuk melayani Tuhan anda pagi-pagi kok kirim-kirim mengalami satu bilang biarlah orangmu menyala-nyala dan melayani Tuhan teman-teman sudah betulnya sudah lama saya tidak melayani Tuhan anda sudah dipakai juga ada amin ada amin mari melayani Tuhan karena ternyata kita tidak punya alasan tidak ada yang melayani tidak boleh melayani semua harus melayani Tuhan semua harus melayani Tuhan semua harus melayani Tuhan kalau anda punya motor pakai kali ini saya lihat lihat ini layaknya Tuhan dengan segala berkata kota luar terima nafas itu gaji pangkat kedungan keluarga bisnis pekerjaan kita itu sudah bentuk-bentuk dari rezeki tetapi ini yang saya maksud Amsal 3 ayat 9-10 berkata mulia kalah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari setiap penghasilanmu maka lubuk-lubukmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan berjalan pemerahan orang akan meluat dengan air buah andu mendengar bebek jangan pernah rasa rugi dengan pelayanan Alkitab yang dia tapi untuk memberkati anda saya sudah dengar saya sudah saksikan para hamba Tuhan atau para pelayan yang melayani habis-habisan yang betul-betul sungguh-sungguh bukan sekadar melayani sungguh-sungguh tidak ada kelebaran ada saja berkata Tuhan yang disediakan untukmu ada saja Tuhan yang disediakan untukmu ada saja Tuhan yang disediakan untukmu dan itu sekali lagi jangan menghitung-hitung dan berkata Tuhan dalam pelayanan ada aduh di gereja 2 kali kalau 2 kali bensin kalau sekali datang anda pula bensin 5.000 maka pulang balik 10.000 pulang balik pulang balik Tuhan bilang tolong nantar jemaat yang satu dia tidak datang ke derahan aduh puluh lagi 15 seminggu dia dengar baik-baik dia bilang melihatkan ada Tuhan dengan atas Tuhan pasti memberkatimu ada amin ada amin lihat kalau ada saudara datang dengan pakaian menindah luar biasa eh lihat jemaat dia datang pakai sendal jangan taruh itu sendal ada perempu di rumah jadi kulisi foto lagi 30 sendal berbeda satu dari ropung satu dari borong satu dari borong ambil yang satu bilang bapak saya punya sesuatu kalau mau pergi berbeda anak-anak celana jeans super chill tapi alasnya aku minta lalu sayang ke celana jeans hei buah gitu celana jeans di laut saya jujur kadang-kadang kalau saya dapat berkat orang kasih berkat baju ini sampai karo serius karo tapi sudah tahu saya pemanang saya pemanang saya ambil satu-dua sama istri anak lain kegambungan menggambang Tuhan kenapa kita ini lain lemari itu kalau bisa berteriak oh Tuhan tolong beban terlalu berat pagi ya dari tahun 7-5 hanya kadang-kadang kita sayang yang lebih parah sutra lobe ini kenangan bapak ini kenangan kenangan apa? kodokanku itu bukan kenangan itu kai per namanya ada amin ada amin saya omong beginikan saya percaya 50% ibu-ibu dan nolong-nolong gitu biar itu lemari kadang-kadang lemari itu belum dibuka epidurnya terbuka bukan karena otomatis akhirnya terlalu banyak dia tolong pintu pernah setelah pas baru membuka pintu terbuka ternyata bukan karena beban bagian yang luar biasa ada banyak orang membutuhkan ada amin ada amin ada amin ada amin ada amin kalau makan di warung dia tidak pernah hidup apalagi kalau dia menitur makan malam ada amin ada amin walaupun habis berita sebuah satu juta dia pasti tinggal dari Yesus tapi dia terkorban kan itu Tuhan mencari yang paling kecil patimura dan amin dia bawa ke dalam rumah Tuhan ternyata Tuhan jangan kikir dengan Tuhan jangan kikir dengan Tuhan jangan kikir dengan Tuhan tak apa banyak tapi kita kikir dengan Tuhan maka lumbu-lumbu akan diisi dulu sampai terlimpah padahal 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 berada cepat kemuliaan kita ada selantian ini kita beritahu kredit padahal padahal ada yang lain kosong sumber kerja hari ini ada berubah padahal kadah-kadah ada cerita maksudnya banyak saya semua yang melibatkan yang berubah kan kaya semoga kita dapat dari Tuhan dan kita harus berbagi dengan orang-orang ada amin ada amin tunggu sudah mau habis walaupun dia berbalik selesai layanilah Tuhan dengan segala bekal yang kau telah terima tadi saya sudah bilang oke ini yang saya mau sampaikan dalam sebuah 12 dan 11 tadi ah ini bukan 12 sorry ini lukas pas 12 ayat 48 sebagai ayat terakhir selanjutnya kalau anda tidak memelayani saya tidak melakukannya kalau anda tidak memelayani padahal sudah jasat jelas pertama roh harus menyala jangan memelayani Tuhan tapi yang menjadi alasan apa tadi pertama apa kenapa kita semelayani karena kita dipikir Tuhan kedua karena kita mengalami pertolongan Tuhan yang ketiga karena kita mengalami banyak berkah dan rezeki ini nah kalau saudara tetap paksa lalu berkata begini ah ini karun-karun yang bener dia itu mau supaya untuk melayani anda salah hati-hati hal-hal setelah lukas pasal 12 ayat ke-48 berkata begini tetapi bareng siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendapatkan pukulan iya akan menerima sesibat pukulan setiap orang yang bukan banyak yang diberi setiap orang yang banyak diberi daripada yang akan ditutup dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi ditutup Anda sudah mendapatkan banyak Anda yang tahu Anda sudah mendapatkan banyak Anda yang tahu Anda sudah mendapatkan rezeki banyak Anda yang tahu, kalau anak tidak membelahir Dia bilang, santuan yang kasih Anda Banyak Dia akan tutup beri baru Jadi jangan maaf, makanya kalau sudah Tanya-tanya hanya berdoa sama bersyukur Karena dia tidak ditanya Sudah berdoa, oh sudah Mau makan berdoa, mau minum berdoa, minum berdoa Tapi kalau ada anak-anak Tanya-tanya banyak Musiknya bisa, nyanyi lah bisa Hal kita bilang, dia tutup beri baru Ada amin Ada amin Makin banyak Anda punya tarif Makin dipertanggung jawab Berarti Bukan hanya Anda harus melayani Tapi Anda harus membangkit Semua yang Anda punya Di dalam Tuhan, amin Amin Saya Apa saja saya mau belajar Dulu ketika saya belum punya kandaran Saya mau belajar, bawa mobil Tapi pinjam punya orang Pinjam Pinjam Ya kadang-kadang kasar kalau kita Mempinjam orang-orang itu Harus bikin muka tebal Selamat hari Minggu Yang hebat Ibu di mana? Ibu ada di belakang masa umum Kasiannya ibu masih capek Begini Bapak Saya mau pinjam foto Sudah di Bapak Tidak semua orang langsung Oh iya ini Bapak Tidak Oh iya Begini Kemarin tahu siapa pakai Oto rusak Itu sebenarnya dia bukan Oto rusak Dia sekarang bilang Lalu pulau Lalu pulau Saya pernah pinjam Pelayanan di WSW Tidak punya kandaran Pinjam di orang Agama sekat Tunggu Kok tunggu ya Mas lagi keluar Saya percaya bukan mas keluar Polusi sangat sampai bilang Mas di mana? Saya esai Tapi bilang mas Jadi tahu jam berapa Itu sedang dia bilang Jangan pakai Saya mengalami Tapi sekali lagi Kalau anda punya Pakai langsung Melayani Tuhan Ada amin Ada amin Jangan seder Dapat motor bagus Anda pakai Melayani Tuhan Saya melayani Melayani apa? Saya jangkul Menanggul 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 Oh gila Itu bukan pelayanan Itu pelayanan pribadi Amin ya Oleh melayani Satu-satu Yang lu ambil Tiga puluh Saya melayani Tuhan Saya bawa datang kepada Tuhan Bawa datang kepada Tuhan Kembali bawa pada dirimu Bawa datang jawab Baik-baik Oke Saya baca Pukulannya akan menerima sedikit Pukulannya Setiap orang yang pada Banyak diberi Daripadanya akan dituntut Dan kepada siapa yang Banyak dipercayakan Daripadanya akan Lebih banyak Itu ditutup Halo Saya mau tanya Sudah sampai mendapat sedikit Perkat Tuhan Tidak ada Dari kecil Sejak Anda mulai lahir Sudah berberkat Baru lahir Sudah berberkat Berkatnya apa Orang tua Bukas makanannya Karena berapa banyak Orang tua lahir dari lahir Sudah buang bigor Itu sudah Beruntungan Tuhan Bertahun Tuhan pake orang tua Eh itu Tuhan Ada Tuhan Sekali melahirkan Langsung buang bigor Sekali melahirkan Langsung dibungkus Sekali dibuang Dibuang dengan plastik Tapi orang tua Murau Siapa yang bergerakan dia Tuhan Eh besar SD Ketika temanmu lagi Jual Saya punya teman Satu-satu Satu Umum Kami sekolah Mereka dua jual Plastik di Pasar ikan Sekali lagi Bertoloman Tuhan Eh masuk SMP Teman-teman saya bilang Papa saya di kampung Tapi tidak bisa Saya harus Bantu papa Bincang Saya sekolah SMP SMP Bagaimana Dari parah lagi Teman-teman saya Waktu lantau Dari tahun 1991 Saya lulus Dari tahun 82 Saya meninggal sekolah Bismillah Itu teman-teman Saya rata-rata Dari baru Dari operasi Dari koinan bimbing Bagaimana Dari sekolah Ketika kami pulang Masuk Pulang makan Tidur Mereka lain Mereka bilang Kamu tahu Kami tidak Dulu ada istilah Pengambung Kami pulang Kami harus Tinggal dari pengambung Jadi apa yang harus Kami kelakuan Pertama Ketika kami pulang Tidak bisa langsung makan Harus kerjakan semua Lalu yang kedua Ketika orang Menjauh belajar Kami harus Helai Lalu pagi-pagi Ketika orang Masuk Kami yang harus Langsung masak Dan kasih Bikin minum Untuk Sang Pengambung Dan sebagainya Dengar Kalau Anda bisa Melalui kebaikan Tuhan Bukan hanya Hari ini Sejak dari Tuhan Sudah kuat Banyak Kalian Pakai Melayani Tuhan Anda bisa Makan Dengan Super Anda tahu Berapa Banyak Orang Pengais Di bawah Sapa Dengan Tunjukkan Sapa Itu Sebuah Naksimasi Berarti Anda Lebih Kalau Anda Lebih 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 Tuhan Anda Bikir Anda Bikir Cantik Gantik Ini Gara-gara Tuhan Sudah Cantik Dan Menanggung Jadi Tidak Itu Ada Dalam Menanggung Tuhan Jadi Jangan Pakai Itu Cantik Untuk Hal-hal Yang Tidak Memuliakan Tuhan Jangan Pakai Itu Dantik Untuk Hal-hal Yang Tidak Memuliakan Cipul Bidru 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 Sebab Begini Kadang-kadang Halu Ini Cantik Ini Bikir Orang Jadi Berdoksa Cantik Bukan Pakai Untuk Berdoksa Kadang-kadang Cantik Untuk Memuliakan Tuhan Hal-hal Sudah Kesimpulan Semua orang Harus Melayani Tuhan Itu Kesimpulan Saya Semua orang Harus Melayani Tuhan Sudah Diat Semua orang Percaya Telah Dipilih Anda Dipilih Setelah Dengar Timur Anda Dipilih Bukan Saya Kasih Jatuh Anda Anda Salah Tuhan Pakai Saya Menjatuh Anda Bisa Ada Pelayan Pelayan Dosa Tetapi Tuhan Hanya Pakai Saya Untuk Menyatakan Benar Anda Dipilih Anda Justru Dipilih Tidak Mau Perjakan Itu Anda Bisa Kasih Mengalami Betul Dan Semua orang Yang Mendapatkan Berkat Karena Itu Tidak Ada Masa Untuk Kita Tidak Melayani Semua Semua Melayani Ada Amen Ada Amen Ingat Terima Kasi Pertama Jalan Otak Pikir Itu Lonceng Bang Cincin Bang Sebab Tuhan Rok Bang Tidak Salah Tetapi Di Tengah Itu Semua Anda Pikir Apa Saya Bisa Buat Tuhan Tuhan Memberar Mari Kita Duduk Bapak 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 Bapak